Oke guys, welcome back to my channel Pejuang Silaturami Hari ini kita akan melihat Suatu yang beda dari yang lain guys Ini Pejuang Silaturami menemukan konten menarik Dimana pada kesempatan ini Kita dipertemukan dengan cewek yang Sangat prequel Menambal ban Bahkan ini mengganti ban dalam guys Karena tadi sudah ditambal Kebetulan terlalu banyak tambalannya Dan akhirnya diganti ban dalam Padahal ini motor Kirana itu Susahnya minta ampun itu guys Terlalu banyak komponen kecil-kecil di dalamnya Saya ajak kewalaan Gimana teman-teman Jiwa lelaki Anda bergetar Enggak melihat seperti ini Cewek loh, bayangkan Oke Ini derekam angsal bu Ini derekam angsal bu Oke Oh gak apa-apa Soalnya aku gak ada channel itu youtube Karena ada viral nih Berarti nambal kelas bintan ini Sampai kelas tunggal Oke guys Tadi sebenarnya itu mau nambal Ternyata Bannya juga minta ganti Ini diganti dengan mbaknya Tapi suruh di tempat yang agak rindah Gak mau tetap aja di tempat yang panas Kalian mbak Sinten itu bu Nami ini? Mbak Lestari Ini masih kelas 1 Masih kelas 1 SMA ini guys Sudah Perigel ini orangnya Oke guys Gak usah Gak usah malu mbak Tenang aja Nanti kalau Nanti kalau gak berkenan Gak saya unggah kok Tenang aja Warung Taman Air Mancur guys Tadi kita Habis COD-an Aki Mobil itu guys Dan kebetulan Sudah motor jelek Bocor sekalian Dan ini ke Warungnya mbak Lestari Lokasinya sini guys Dekatnya Air Mancur Kertosono Ini kalau malam Rame disini guys Kalau siang Ya seperti ini Keadaannya Oke mbak ya Semoga Rizkinya dimudahkan Urusannya juga mudah Kalau kalian Sebagai laki-laki Jiwa laki-laki kalian Apa gak berontak Lihat seperti ini Ini kan seharusnya Kayak Masnya ini Yang Tapi ini gak tahu Ini Bisanya apa Nah ini Nah ini tadi Sudah satu sesi Ditambal Ternyata Bannya ini Sudah terlalu parah Jadi Diganti sekalian Kita sudah izin sama Ibunya Dan diperbolehkan Kalian ibu Sinten bu Bukus nadi Bukus nadi Nah ini Nyambut dambal Gak usah izin mbak Iya Banetok Iya Sinten bu Jangan lupa Like Comment And share Oke Terima kasih Dan akhirnya Teman saya ini Ikut membantu Karena Dia Gak enak Gak berempati Kesian Gimana ya Merasa Gak pantas Ketika laki-laki Membiarkan Mbaknya ini Sendirian Terus dibantu Oke guys Seperti itu Kisahnya Dan Mbaknya Gak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton